Halo teman-teman, selamat datang di praktikum sitogenetika acara 3. Saya Adria Erfiana dengan NIMHA 07183 dan saya Regiana Zintanurlayla NIMHA 0718133 dari program studi agro-teknologi 2018. Pada acara sebelumnya, kita sudah belajar tentang preparat kromosom. Nah, jadi preparat kromosom itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada preparat basah dan yang kedua ada preparat kering. Nah, pada acara 3 ini, kita akan belajar membuat preparat kromosom atau preparat basah. Tujuan dari acara 3 ini yaitu untuk mempelajari teknik pembuatan preparat mikroskopis untuk pengamatan kromosom tanaman. Yang kedua, menentukan prosedur pembuatan preparat mikroskopis untuk pengamatan kromosom tanaman. Sebelum membuat peragaan, ada baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang kita butuhkan. Alat yang diperlukan yaitu mikroskop, pipet, objek glass, deglass, botol vial, pincet, dan tisu. Sedangkan bahan yang diperlukan ada akar bawang merah, acetorcyin 2%, asam acetat 45%, HCL 110, akuades, dan gliserin. Oh iya teman-teman, tau gak alasan kita menggunakan akar bawang merah? Jadi, kita menggunakan akar bawang merah karena akar bawang merah mudah diamati. Hal ini disebabkan kromosom bawang merah bentuknya besar dan juga jumlahnya sedikit. Untuk pengambilan akar bawang merah itu tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Jadi, untuk pengambilannya biasanya dilakukan pada pukul 7 sampai 8 pagi. Hal ini dikarenakan pada jam tersebut jaringan maristematik sedang aktif mengalami pembelahan. Sehingga kita lebih mudah mengamati kromosomnya. Setelah teman-teman menyaksikan video peragaan kali ini, diharapkan teman-teman dapat mengetahui cara pembuatan preparat kromosom dan proses pembelahan sel. Yaudah, gak usah lama-lama. Yuk kita lihat video cara pembuatannya. Terus, pipet, objek kelas, deglas, botol teal, terus pincet, terus bahannya itu adalah akar bawang merah, acetyl arsari, asal kasipat, akuadit, akuadit. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!